Terungkap ulah Agus pria disabilitas, pernah nunggak bayar kuliah padahal dapat bantuan KIP. Kasus yang menimpa Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung, 21, mengungkap fakta-fakta lain. Agus yang berstatus mahasiswa di kampus negeri di Mataram ini ternyata pernah berulah, seperti diungkap dosen pembimbing akademiknya Imaderia Taurisia Armayani. Agus yang kini menjadi tersangka kasus pelecehan seksual ini pernah menunggak pembayaran kuliah. Ria mengaku berusaha membantu Agus dengan membuka kembali sistem pembayaran selama tiga hari. Padahal sejatinya waktu pembayaran sudah ditutup. Tetapi Agus tak kunjung membayar UKT meskipun sudah dibantu membuka sistem pembayaran selama tiga hari. Uang biasiswanya tidak dipergunakan dengan sebenarnya. Seharusnya uang biasiswa itu untuk membayar, jelas Ria seperti dikutip dari Tribun News, Rabu, 4 November 2024. Ria mengatakan, setelah sistem pembayaran kembali ditutup, Agus kembali menghubungi Ria untuk meminjam uang dengan alasan membayar UKT. Jumlah uang biasiswa itu sekitar 13 juta rupiah per tahun. Sedangkan dia membayar UKT 900 ribu rupiah per semester, jelas Ria. Terkait pinjaman Agus, Ria tidak memberikannya dengan alasan jikapun uang pinjaman diberikan Agus tetap tidak bisa membayar kuliah karena sistem sudah ditutup. Akibat keterlambatan tersebut, Agus pun tidak dapat kembali menerima biasiswa KIPK. Dari kejadian tersebut, Agus lantas melaporkan Ria ke dinas sosial. Atas kejadian itu, Ria pun didatangi dinas sosial karena dilaporkan Agus. Agus ini berbohong. Saya selaku dosen pak, dianggapnya tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, jelas Ria. Polda NTB menegaskan perkara Agus buntung bukan terkait ruda paksa, melainkan pelecehan seksual fisik. Kami menangani perkara pelecehan seksual secara fisik, ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombespol Syarif Hidayat, dalam keterangannya di Mataram, Senin, 2 Desember 2024, dikutip dari kompas.com. Syarif mengatakan, perkara ini bukan merupakan pemerkosaan yang dianggap melakukan kekerasan fisik, tetapi laporan peristiwa pelecehan seksual. UU yang diterapkan adalah Pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, bukan UU Pemerkosaan atau KUHP Pasal 385. Ini yang perlu kami luruskan terkait pemberitaan, kata Syarif. Penetapan status tersangka pelecehan seksual terhadap Agus buntung melalui proses panjang. Syarif menegaskan, penyidik Polda NTB menangani kasus ini bukan untuk mencari-cari kesalahan orang. Polda NTB menangani kasus ini karena adanya laporan pengaduan dari seorang korban perempuan yang datang ke Polda NTB. Laporan dugaan pelecehan seksual diterima Polda NTB pada tanggal 7 Oktober 2024.